Sebagai perguruan tinggi yang konsen dalam bidang teknologi informasi, Universitas Dianuswantoro, Sumarang juga ambil bagian dalam seminar Pemanfaatan Kecerdasan Buatan atau Artificial Intelligence AI dengan penggunaan teknologi cloud untuk penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik SPBE di Sumarang yang diikuti oleh sekitar 300 peserta se-Indonesia. Dalam kegiatan ini, Udinus menampilkan inovasi pemanfaatan AI terkininya diantaranya adalah robot gamelan, robot catur, dan juga becak listrik atau si becik serta aplikasi pendeteksi penyakit pada tanaman. Semua inovasi yang dihasilkan kolaborasi para dosen dan mahasiswa Udinus ini sebagai salah satu wujud implementasi tridharma perguruan tinggi sebab semua inovasi yang dibuat sengaja untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Udinus ini melampilkan ada empat inovasi. Satu jelas itu peciko, ini yang ada di belakang kita, gejak listrik kampus Udinus, ini yang nantinya untuk di kota lama, bisa untuk menjadi guide sekarang. Terus kedua adalah e-gamelan Sekar Nusantoro, itu robot gamelan di mana dia bisa memberikan lantunan lagu Jawa sekaligus meniringi sinden, seperti itu. Itu karya mahasiswa dan dosen. Kemudian rocaku, robot catur kampus Udinus, itu yang saat ini sudah mampu mengalahkan banyak sekali penantang. Jadi itu robot catur yang otomatis dia bisa menggerakkan pion-pion caturnya. Terus yang keempat adalah deteksi, aplikasi untuk deteksi tanaman. Jadi tanaman itu, sakitnya apa, atau dia butuh apa, itu nanti dia bisa dideteksi melalui aplikasi. Terkait inovasi pemanfaatan AI yang dikembangkan Udinus, Wali Kota Semarang Heverita Gunaryanti Rahayu, yang meninjau stand-stand pameran, dan melihat langsung hasil inovasi dari Udinus, memberikan respon positif, dan berharap inovasi-inovasi tersebut terus dikembangkan dan diciptakan. Pastinya kan pergranting ini kan salah satu stakeholder dari pemerintah. Kita tidak bisa berdiri. Tadi saya juga pada saat acara dengan pengukuhan Dewan Masjid Indonesia, ada juga perguruan tinggi. Jadi perguruan tinggi ini merupakan satu partner. Saya kemarin jadi narasumber, itu juga yang hadir salah satunya juga dari perguruan tinggi. Sehingga mereka ini kan yang mempunyai ilmu, yang mempunyai kajian-kajian. Sehingga memang diperlukan dari perguruan tinggi ini kan mereka akan keluar program-program inovasi yang sangat luar biasa. Karena mereka didukung dengan SDM-nya yang handal. Pemanfaatan teknologi AI sendiri akan semakin mempermudah masyarakat dalam mencapai kinerja terbaiknya. Tutuk Carita melaporkan.